Pemirsa PLN menjamin bahwa pasokan listrik selama periode mudik lebaran 2022 mencukupi atau aman. Direktur utama PT PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan saat ini total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 64,3 gigawatt, sedangkan keubahan puncak sekitar 30 hingga 31 gigawatt. Selain dari sisi kapasitas pembangkitnya, PLN juga menyiapkan keamanan pasokan cadangan dari energi primer yang ada di masing-masing pembangkit. Sebelum dan sesudah lebaran, PLN selama 24 jam 7 hari menyiagakan 50 ribu personel menjaga pasokan listrik untuk warga. Saya mampu pasok kita cukup, riset margin kita juga sangat cukup. Dan untuk itu saya disini bisa mengumumkan bahwa dari sudut pandang kapasitas kita aman dalam menghadapi lebaran idulutrisi.